Pemirsa kita beralih ke berita lainnya, Universitas Moabadya Prof. Dr. Hamka gelar fokus grup diskusi Jelang Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa, diskusi dilakukan untuk merancang prinsip kerukunan antarumat beragama Jelang Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa, Universitas Moabadya Prof. Dr. Hamka Jakarta Gelar fokus grup diskusi yang dihadiri Wakil Rektor 4 Zamasyari, serta narasumber dari Ketua Komisi Umat Beragama MUI dan Komnas HAM Manegir Nasution Dan intelektual muda Muhammadiyah Abdullah Daras Forum diskusi membahas tentang tema kemajemukan untuk kerukunan bangsa, refleksi dan proyeksi Dasar pemikiran diskusi ini adalah keragaman yang sudah rekat oleh kedangkalan pemahaman agama, pengaruh politik dan ekonomi Yang diekspresikan dalam sikap tidak menghargai perbedaan antaragama Wakil Rektor 4 Uhamka Zamasyari mengungkapkan, forum diskusi ini sebagai kontribusi Uhamka dan Muhammadiyah Dengan memberikan gagasan dan ide dalam menciptakan kerukunan bangsa Fokus grup diskusi tadi itu bicara tentang kerukunan umat beragama di Indonesia hari ini dan harapan kita ke depan Ini menjadi penting karena kalau antarumat beragama sudah damai, Indonesia pasti damai Jadi ini memang bicara tentang basis kehidupan berbangsa dan bernegara kita Nah itu yang dibicarakan tadi sebagai kontribusi Uhamka dan Muhammadiyah memberikan gagasan, ide dan praktek hubungan antarberagama yang sudah seabad lebih dilakukan oleh Muhammadiyah Sementara itu Ketua Komisi Umat Beragama MUI dan Komnasah Manegir Nasution mengungkapkan Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam perbedaan suku dan agama Sehingga Indonesia bisa menjaga kerukunan antarumat beragama agar harmonisasi berjalan dengan baik Kita sebetulnya ingin menggali kekayaan Indonesia Pengalaman Indonesia bagaimana mengelola perbedaannya Indonesia dengan ribuan pulau, ribuan suku bangsa, ribuan bahasa, sekian ras, etnis, agama, kepercayaan dan macam-macam Tetapi 73 tahun Indonesia berhasil mengelola itu Sehingga kerukunan antara umat beragama, harmonisasi sosial itu terjamin dengan baik Nah karena itu sebetulnya Indonesia patut bersyukur dan sekaligus menawarkan kepada dunia kemanusiaan Bahwa kita punya pengalaman sebetulnya Bisa mengelola perbedaan, keragaman dan kebenekaan itu secara baik Nah karena itu nilai-nilai yang dikembangkan oleh Indonesia Mestinya bisa disampaikan, disiarkan, diwartakan kepada dunia dimanapun Bagaimana sesungguhnya Indonesia sebagai negara yang mayoritas Islam Itu kemudian bisa berdampingan dengan demokrasi Bisa berdampingan dengan isi suham dan bisa berdampingan dengan keragaman yang sangat multikultur Norasumber lainnya, Abdullah Daras optimis bahwa Indonesia memiliki potensi kuat Untuk menjadi kiblat kerukunan hidup beragama di dunia Dengan berbagai pengalaman mengelola kebenekaan sampai saat ini Oleh karena itu proyeksi ke depan Saya berharap bahwa Indonesia bisa lebih kuat lagi Mempertahankan kehidupan kebenekaan dengan harmoni Tentu harus menjadi tanggung jawab semua Untuk merawat, untuk menjaga Indonesia ini tetap utuh Oleh karena itu semua elemen baik itu pemerintah, aparat keamanan Kemudian masyarakat secara luas, NGO, publik secara luas Harus betul-betul bekerjasama bahu-membahu Menjaga dan memelihara kehidupan harmoni yang ada di Indonesia Yunus Priongbo memberitakan dari Jakarta